Nah, saatnya kita akan perbaru informasi kembali dari lapangan. Sudah ada Tiffany Alhamid di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, dan juga ada Meshari di Posko, pendukung Ahok Jerot. Kita ke Tiffany terlebih dahulu. Silahkan, Tiffany. Tiffany dan Rahmat, hari ini semakin sore, rela wani semakin berdatangan, semakin banyak, dan cukup rius sekali suasananya di dalam gedung DPP Partai Gerindra. Karena memang kalau misalnya saya lihat di layar ini memang hasil dari survei sementara ini memenangkan pasangan urut nomor tiga, yaitu Ani Sandi. Tidak hanya di dalam saja kemeriahannya, namun juga di luar. Ataupun di halaman di DPP Partai Gerindra ini kemeriahan juga luar biasa sekali. Walaupun saat ini di luar sedang turun hujan, namun tidak menyurutkan semangat dari para relawan untuk memantau langsung quick count yang sedang berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari beberapa lembaga survei ini memang memenangkan pasangan nomor urut tiga, Ani Sandi. Namun ini hanya perolehan suara sementara. Sekali lagi ini hanya sementara. Angka masih bisa terus berubah karena ini memang masih belum final jumlahnya. Ada dua cara yang digunakan oleh lembaga survei untuk menilai ataupun untuk mengumpulkan suara. Jadi ini dua cara yaitu dilakukan dengan cara exit poll dan juga quick count. Exit poll ini dilakukan dengan cara memawancarai para pemilih setelah mereka menggunakan hak suaranya atau menyoblos di TPS-TPS. Sedangkan cara yang kedua yaitu quick count dengan cara menghitung jumlah formulir C1 yang sudah dikirimkan ke lembaga survei. Sehingga kalau misalnya kita lihat banyak sekali lembaga survei yang lebih memilih menggunakan quick count karena hasilnya yang lebih akurat jika dibandingkan dengan menggunakan exit poll. Lalu bagaimana optimisme dari para pendukung Ani Sandi ini? Saya sudah bersama dengan Bang Bim Benjamin di sini. Bang Bim? Iya. Bang Bim? Untuk optimisme dari para relawan sendiri ataupun pendukung Ani Sandi bagaimana Bang? Iya, Alhamdulillah. Jadi kita sangat optimis. Mengingat suara sudah masuk lebih dari 80% dan hampir semua survei itu mengatakan datanya Ani Sandi menang. Dan ini marginnya cukup besar, lebih dari 10%. Jadi kita sangat optimis dan kita sangat bersyukur dengan... Ketua Umum Partai Gerindra sendiri Prabowo Subianto mengatakan bahwa dari 14 lembaga survei, 13 diantaranya memenangkan Ani Sandi. Tangkapannya seperti apa di Bang? Iya, sebelum pelaksanaan seperti itu ya, sekarang juga setelah pelaksanaan quick count juga mengatakan hampir semua quick count itu mengatakan Ani Sandi menang. Sudah masuk suara 80% lebih. Dan kita lihat carta politika yang memang kita melihat ya berafiliasi katakan ke nomor 2 itu menyatakan juga Ani Sandi menang. Ya ini satu sinyal, indikasi bahwa Ani Sandi memang menang. Kalau nih kalau misalnya saya lihat juga ada beberapa relawan atau mungkin tadi itu ada Laskar dari Garuda Gerida yang datang. Apakah ini mereka datang dari jauh-jauh inisiatif atau kan memang diundang nih Bang? Iya memang ada dua, ada memang inisiatif, ada juga memang diundang. Seperti kita kan baru rakornas ya, beberapa hari lalu kita rakornas, kita mengumpulkan semua komponen Gerindra, pengurus Gerindra dan juga plus kader-kader yang memang untuk mensukseskan pemilu kada di Jakarta ini. Karena memang pemilu kada kali ini di Jakarta ini luar biasa, beda dengan pemilu kada yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak Bang Bimbenyamin, terima kasih. Saat ini tidak hanya memantau dari proses kuihkaun saja namun para relawan dan juga simpati selalu juga ada warga yang mendukung Ani Sandi ini menunggu kedatangan dari Ani Sandi serta Prabowo Subianto untuk hadir memantau, ikut turut memantau di DPP Partai Gerindra. Dan rencananya mereka akan hadir beberapa saat lagi. Kembali ke Rahma dan juga Tembi. Baik, Tepani Alhamid dari kantor DPP Gerindra di Jakarta. Para relawan semakin banyak datang meskipun keadaan di luar sedang hujan. Antusiasme yang sangat luar biasa. Betul, di dalam riuh, di luar juga sorak-sorai terdengar ya. Tapi kita harus cek juga bagaimana di sisi yang satunya. Nah, sudah ada Mayfri Sari di poskop pendukung Ahok Jarot. Silahkan Mayfri dengan laporannya. Tembi dan Rahma sudah lebih dari satu jam hasil perhitungan suara atau proses dari Real Count yang digelar oleh tim pemenangan Ahok dan Jarot ini berlangsung. Dan dari hasilnya, ya ini saat ini memang pasangan nomor urut tiga, ya ini Anis dan Sandi ini mengungguli pasangan dari Ahok dan juga Jarot. Dan hasil ini merupakan hasil dari perhitungan suara atas kerjasama dari lembaga survei Cyrus Network dengan salah satu partai pendukung, ya ini Golkar. Dan dari hasil tersebut memang yang sudah masuk ini sudah beberapa memantau dari enam titik yang ada di enam wilayah yang ada di DKI Jakarta. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, kemudian ada juga Jakarta Pusat dan juga dari Kepulauan Seribu. Dari berbagai data yang sudah masuk ini ada yang sudah masuk lebih dari 50% dan data ini terus akan selalu diupdate begitu. Dan awalnya memang dari tim pemenangan melalui Arya Bima ini menyatakan bahwa nantinya mereka akan menggelar konferensi pers jika data yang sudah masuk ini lebih dari 25% namun faktanya hingga saat ini belum ada konferensi pers atau keterangan resmi yang disampaikan karena Arya Bima ini menyatakan bahwa pihaknya atau dari tim pemenangan Ahok Jarot ini saat ini sedang mengumpulkan sekjen-sekjen dari masing-masing partai pengusung untuk kemudian menganalisa kira-kira apa yang menjadi penyebab dari berkurangnya suara di sejumlah titik yang ada. Dan juga untuk menganalisa lebih lanjut kira-kira di titik-titik mana saja suara dari Ahok dan Jarot ini berkurang begitu jika dibandingkan pada putaran pertama lalu. Dan yang disampaikan oleh pihak dari tim pemenangan ini justru adalah lagi-lagi terkait dengan kecurangan atau dugaan-dugaan kecurangan yang ada ya menurut dari hasil pemantauan dari tim pemenangan sejak pagi tadi. Selama satu hari ini proses pilkada putaran kedua berlangsung ia menyampaikan ini ada beberapa poin-poin seperti misalnya adanya tindakan intimidasi dan juga adanya dugaan kecurangan mulai dari sedikitnya surat suara yang ada di TPS-TPS tertentu. Dan kami masih terus menunggu ini kira-kira nanti kapan akan ada konferensi pers dari pihak Ahok dan juga Jarot. Dan sesuai dengan awalnya memang proses pemantauan atau hasil dari Real Count ini direncanakan akan dipantau bersama nih ya. Jadi kami dari rekan-rekan media kemudian ada juga dari tim pemenangan dan juga dari pasangan Ahok dan juga Jarot. Ini rencananya awalnya akan bersama-sama di ruangan ini memantau langsung hasilnya. Namun faktanya yang terjadi saat ini adalah dari Ahok, Jarot serta tim pemenangan ini juga menyaksikan hasilnya ini di ruangan terpisah. Dan sementara Temi dan Rahma. Mevri Syari dari posko pendukung Ahok, Jarot. Dan memang belum ada keterangan resmi seperti yang dijanjikan kalau suara sudah mencapai 25% akan mengadakan pers konferensi. Tapi sedang menghubungkan sekjen-sekjen dari partai pendukung untuk menganalisa hasil dari hitung cepat dan menganalisa juga kecurangan atau ada indikasi-indikasi intimidasi yang terjadi di TPS. Nah memang belum ada statement resmi dari Ahok ataupun Jarot begitu ya. Berbeda dengan paslo nomor urut tiga, tadi Anies Baswedan sudah memberikan statement resminya ya di kantor depisipasi warga Jakarta begitu. Dan juga yang menarik adalah komitmennya untuk menjaga persahabatannya tetap dengan rivalnya. Betul. Yaitu Basuki Yai Purnama dan juga Jarot yang berlidaya. Oke dan ada yang menarik juga, tim Liputan Net mengirimkan video dan foto suasana penghitungan suara di TPS 54 penjaringan Jakarta Utara. Iya perbandingan suaranya 400 suara Ahok Jarot dan tiga suara suara Anies Andi. Kita simak dulu ini adalah video yang berhasil kita dapatkan. Oke. Proses penghitungan suara sedang berlangsung ini ya. Betul. Ini adalah posko di mana atau TPS di mana Ahok tadi mengaspirasikan suaranya. Betul. Menggunakan hak pilihnya. Ya. Di sini. Memang kalau untuk sementara masih mengunggul ya suara Ahok Jarot yaitu. Cukup telak 400 berbanding tiga tadi. Iya. Ini masih berlangsung terus. Ya. Kalau misalnya kita melihat juga soal pengamanan ya. Soal pengamanan memang di pilkada putaran kedua ini pemerintah terutama juga aparat berkomitmen penuh begitu ya untuk menjaga pengamanan. Kita bisa melihat para aparat memakai pin yang ada tulisannya aman ada kami. Nah harapannya sih memang di setiap TPS tidak ada intimidasi ataupun hal-hal yang berbau curang begitu ya. Sehingga bisa terselenggara sebuah pilkada yang aman, gamai ya kan. Iya. Dan kita bisa lihat ini situasi dengan jumlah suara 400 berbanding tiga seperti yang tadi kami sebutkan. Betul. Cukup signifikan sekali perbedaannya di TPS 054 penjaringan Pluit Jakarta Utara. Iya tepatnya ini adalah TPS yang tadi tempat Ahok memilih. Ini adalah TPS tempat Anies Baswedan memilih. Ini adalah TPS 058 Cilandak Jakarta Selatan. Betul. Sesuai dengan prediksi Anies Andi disini menang ya mengungguli pasangan nomor urut dua. Iya. Ini masih berlangsung penghitungan suaranya. Kita bisa melihat masih berlangsung penghitungan suara di TPS di mana Anies menggunakan hak pilihnya. Yang juga menarik Tebi, apa ya semangat warga untuk berpartisipasi dalam pilkada ini luar biasa tinggi. Masih ada TPS-TPS yang para petugasnya memakai atribut-atribut khas daerah. Begitu kan ala-ala Betawi ini menarik ya. Kita harapkan juga partisipasinya di putaran yang kedua ini tinggi lah minimal. Jangan jauh, beda terlalu jauh dengan putaran yang pertama ya. Kita terlihat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat tentang pilkada ini. Tapi kita bisa melihat ada foto juga. Iya. Kalau ini di TPS tempat Anies mencoblos. 195 berbanding dengan... Untuk pasangan nomor urut dua. Betul. 396 untuk pasangan nomor urut tiga Rahma. Iya. Oke. Tidak terlalu signifikan ya. Seperti yang di TPS di mana Ahok menggunakan hak pilihnya. 400 dengan 3 tadi ya. Betul, berbanding 3. Iya, tapi kita masih akan membahas bagaimana kemudian pergerakan dari perolehan suara sementara di quick count dan analisisnya. Dengan juga menghadirkan perbincangan yang seru bersama Ira Kusno dan juga Narasumber. Jadi quick count pilkada Jakarta akan segera kembali. Jangan kemana-mana.